Di sebelah utara itu jarang sekali ada wahana fasilitas Ataupun tempat arena bermain yang lainnya Tapi kalau di sebelah selatan ini Selain tadi ada lapangan basket Juga ada wahana ayunan Salah satu wahana favorit dari anak-anak Bila berkunjung ke sebuah taman di suatu daerah Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali dalam channel youtube Agus Entertainment Salam olahraga buat teman-teman dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan rejipnya dan tidak ke ruangan satu apapun Kowes kali ini saya sudah berada di jantung kota Surabaya Empatnya di taman ekspresi Surabaya Yang berada di Raya Genteng Kali Taman ini didirikan oleh Ibu Risma Waktu itu sebagai wali kota pada tanggal 7 Mei tahun 2011 Here we go Indonesia Are you ready? Ini dia keseruan saya di Taman Ekspresi Surabaya Taman Ekspresi Surabaya Taman Ekspresi Surabaya Oke teman-teman semuanya Untuk taman yang ketiga saya kunjungi dalam olahraga Kowes hari ini Yaitu Taman Ekspresi Taman Ekspresi ini berada di tepian sungai Kalimas Tepatnya Jalan Raya Genteng Kali Oke teman-teman semuanya Ini dia view dari Taman Ekspresi Taman ini panjang banget Ada di sebelah sisi utara dan selatan And then area yang saya tuju ini berada di sisi sebelah utara teman-teman Tentunya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Taman Ekspresi Taman Ekspresi ini tidak jauh berbeda dengan taman yang lainnya Pastinya ada tong sampah Dan juga tempat cuci tangan Jagalah kebersihan area sekitar Taman Ekspresi ini teman-teman Dengan tidak membuang sampah sembarangan Tentunya Taman Ekspresi ini ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman hijau Yang membuat suasana di Taman Ekspresi ini gitu indah dan sejuk Kalau pada pagi hari tentunya teman-teman semuanya Tempat sampah Ada yang kering dan ada yang basah Tentunya teman-teman Taman yang ada di wilayah Surabaya ini Sekarang dikelola oleh DLH dan DKRTH Itu sekarang sudah jadi satu Kurang lebih dulu kan DLH Dinas Lingkungan Hidup Dengan DKRTH itu bisa Sekarang sudah digabung lagi DKRTH Dengan Dinas Lingkungan Hidupnya Kurang lebih 2 tahun ini Oke teman-teman semuanya Kita masih menyusuri area Taman Ekspresi ini Yang berada di tepian Sungai Kalimas Taman ini mengingatkan saya sama halnya dengan Taman Asreboyo Yang berada di Jalan Raya Ngagel Karena apa? Ya itu tadi Berada di tepian Sungai Kalimas Seperti yang di belakang saya ini Oke teman-teman semuanya Di sisi sebelah utara Tidak jauh berbeda dengan Sebelah selatan Saya masih berada di sisi sebelah utara Ya Tentunya Setiap pada pagi hari DLH dan DKRTH itu Membersihkan Menyapu Sampah Membersihkan Dedaunan yang Gugur Ke Jatuh ke Bumi Nah Itu teman-teman Ini adalah Sisi sebelah utara View Dari area Taman Ekspresi Surabaya Mari kita berada Di Sisi Sebelah Selatan Nah teman-teman Sekarang saya Beralih ke sisi Sebelah Selatan Setelah tadi ada Lapangan basket Trionti Triontri Itu Sisi sebelah Selatan Berbeda dengan Sisi sebelah utara Karena apa Di sebelah Utara itu Jarang sekali Ada Wahana Fasilitas Ataupun Tempat Arena Bermain Yang lainnya Tapi Kalau di sebelah Selatan ini Selain tadi ada Lapangan basket Juga ada Wahana Ayunan Salah satu Wahana Favorit Dari Anak-anak Bila berkunjung Ke sebuah Taman Di suatu Daerah Ini dia Teman-teman Ayunan Di Taman Ekspresi Surabaya Selain itu Juga ada Ini Olahraga Alat Olahraga Untuk Apa ya Untuk Untuk Bentuk Otot Kaki Juga Nah Itu Salah Satunya Seperti Itu Nah Sama-sama Berada Di tepian Sungai Kalimas Sisi Sebelah Selatan Ini Banyak Sekali Fasilitasnya Tentunya Dengan Tanaman Di Sekeliling Taman Ekspresi Ini Teman-teman Karena Letaknya Begitu Dekat Dengan Jalan Raya Di Pinggir Jalan Tentunya Membuat Kita Sering Melihat Lalu-lalang Kendaraan Nah Seperti Di belakang Saya Itu Teman-teman Yang Membuat Kita Bising Telinga Oke Teman-teman Kita Lanjut Ke Area Sisi Sebelah Selatannya Selain Jangan Membuang Sampah Sembarangan Di Area Ini Juga Banyak Terdapat Tulisan Apa ya Pelang-pelang Juga Yang Mengedukasi Kita Agar Tidak Membuang Sampah Sembarangan Tentunya Dari Pihak DLH Dan DKRTH Itu Bahu-membahu Satu sama Yang lain Menciptakan Kebersihan Di Area Taman Ekspresi Ini Membuat Pengunjung Lebih Nyaman Dengan Kebersihan Yang ada Di Area Taman Ekspresi Ini Itu Tadi Di belakang Saya Ini Sebuah Tepian Sungai Kalimas Oke Teman-teman Semuanya Untuk Jam Operasional Dari Kebanyakan Taman Di Kota Surabaya Ini Yaitu Openingnya Jam 6 Pagi Dan Tutupnya Jam 10 Malam Di Setiap Taman Juga Pasti Ada Penjaga Linmas Penjaga Keamanan Lingkungan Masyarakat Agar Kita Tidak Takut Untuk Datang Ke Sebuah Taman Yang Berada Di Surabaya Salah Satunya Taman Ekspresi Ini Mungkin Pada Malam Hari Ataupun Pada Waktu Jam 6 Jam 7 Nah Itu Biasanya Kan Orang Takut Karena Malam Hari Jadi Dengan Adanya Pihak Dari Linmas Itu Tadi Bisa Memberikan Kenyamanan Tersendiri Bagi Setiap Pengunjung Oke Teman Teman Semuanya Itulah Sekumit Cerita Tentang Taman Ekspresi Yang Berada Di Raya Genteng Kali Tepatnya Surabaya Kota Tonton Terus Keseruan Saya Dalam Olahraga Gowes Di Kota Kota Besar Jawa Timur Tentunya Dalam Channel Youtube Agus Entertainment Salam Olahraga Buat teman-teman Dimanapun Berada Jaga Kesehatan Karena Sehat Itu Mahal Harganya Bye Sampai jumpa Di vlog terbaru Dalam channel Youtube Agus Entertainment Sampai Sampaihman 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 Terima kasih telah menonton!